Kita awali sekitar Jambi Pemirsa, BMKG Jambi memperkirakan bahwa hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan berpotensi bencana seperti agen kencang, petir, banjir, dan tanah longsor. BMKG juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan melakukan antisipasi pada Rabu 16 Oktober 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi memperkirakan bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi akan mengalami hujan lebat dalam 10 hari ke depan. Intensitas hujan diperkirakan akan meningkat pada siang hingga malam hari. Katim dan tim BMKG Jambi, Nabila menyampaikan, hujan lebat yang akan mengguyur sebagai besar wilayah Provinsi Jambi itu berpotensi terjadinya angin kencang, petir, banjir, hingga tanah longsor yang membahayakan keselamatan warga dan merusak infrastruktur. Jadi dia jika ada hujan sedang hingga lebat itu potensi yang dapat dihasilkan seperti angin kencang dan juga petir, akhir-akhir ini kami cukup sering mendapatkan permintaan data mengenai klaim asuransi karena banyak alat-alat dari perusahaan atau alat-alat dari yang di lapangan itu terkena petir, salah satu dampak dari terjadinya hujan itu. Untuk dampak di wilayah Provinsi Jambi bagian barat, hujan lebat juga dapat mengakibatkan longsor seperti di wilayah Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Kerinci. Nabila juga mengimbau kepada masyarakat agar memantau perkembangan informasi cuaca terkini sekaligus mengambil langkah-langkah antisipatif. Masyarakat juga disarankan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan, terutama di dekat sugai atau daerah rawan longsor, serta bangunan tidak layak yang berpotensi robo akibat hujan lebat. Terima kasih telah menonton!